Sekarang ya udah jadi mu'alaf dan sempat umroh juga Kemarin umroh juga, gimana perasaan pada saat umroh? Pertama kali, padahal mu'alafnya kayaknya belum Baru satu tahun Alhamdulillah Mama umroh lagi mali, September Kaiso ya Allah 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 Makasih ya Allah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allah Ahad Allah Assamad Lam yalid Lam yulad Lam yakullahu kufwan ahad Mbaknya namanya siapa? Aku Yiyi Siapa? Yiyi Agama sebelumnya apa? Hindu Oh Hindu, kenapa pengen masuk Islam? Tak benar Jadi kamu tadi beli tiket konser Pengen ketemu Gus Yilta Pengen masuk Islam gitu? Betul Kamu memang bener pengen masuk Islam? Bener Kenapa? Kamu sering lihat Youtubeku? Selain lihat Youtube-nya Pak Ustadz Aku tuh sering baca-baca hukum Islam itu seperti apa Terus habis itu aku nanya sama Aku kan di Hibmi Aku tanya ketu Maming Kayaknya aku ada panggilan hati untuk masuk muslim deh Tung gitu kan Oh kamu temannya Maming? Ya Terus habis itu ketu Maming bilang Aku punya kenalan nih teman Gitu kan di Jakarta Pak Ustadz Resnista yang dulu Katanya bimbing Deddy Kubusher ya Oke Sekarang Yiyi udah jadi mu'alaf Dan sempat umroh juga Kemarin umroh juga Gimana perasaan pada saat umroh? Pertama kali Padahal mu'alafnya kayak baru satu tahun Baru satu tahun Alhamdulillah banget Gak semua loh Bahkan yang sudah muslim dari lahir aja Gak semuanya kayak segampang itu Maupun punya uang bisa berangkat gitu Kalau bukan panggilan Allah Dan yik Masya Allah banget aku kan Masya Allah banget Itu aku baru tau Saat udah di nyampe di Tanah Suci Ingat gak sih? Jadi sebelumnya tuh gak tau Jadi kayak misalnya nih temen ngubungin kan Islang segala macem Karena itu kan mau masuk bulan Ramadan kan Umroh yuk Dia bilang gitu kan Ayu gue tuh kayak lu nih misalnya Yik kembali yuk Yuk gue gitu kan Berapa beli tiketnya Kayak gitu doang kan Ini Yaudah nih yuk aku bilang gitu kan Yaudah nih masuk travel gue nih segala macem nih Segini 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 Oh yaudah daftarin Gue bilang kayak gitu nanti gue tinggal transfer Jadi gue mikirnya kayak Ayu kayak gitu Sesantai itu Sesantai itu gitu kan Ayu gue bilang kayak gitu Sesantai itu gak tau apa-apa segala macem Gak ngerti Pas nyampe di Tanah Suci Kita turun di Madinah Pas turun di Madinah Tiba-tiba di bandara tuh kayak gini Selamat datang tamu panggilan Allah Jadi gue masih Gue rekam dulu nih set Tamu panggilan Allah Emang yang dateng kesini Tamu Gitu kan Maksudnya Emang gak ada penduduk di bumi ini Tapi penduduk disana yang dateng kesitu Maksudnya Emang yang stay disitu Menurut gue kan Terus ada kan Tapi yang kita dateng Tamu dateng tamu panggilan Allah Baru banget masuk itu di bandara Terus tiba-tiba Apa namanya Pak Ustadznya bilang Kan kita dijelas-jelasin kan Kayak Labaik Allah umma labai Gitu-gitu kan Kita artinya kan kayak Kita dateng memenuhi panggilanmu Ya Allah gitu-gitu kan Akhirnya dikasih tau Kalau misalnya Punya orang yang punya uang pun Terus orang yang sehat pun Kalau memang belum dipanggil sama Allah Dia tuh gak Gak bisa gitu Ada aja halangannya ini Gue lancar-lancar aja kek Bahkan gue tuh kepo Malah Tau gak sih Gue tuh gak belanja disana Untuk baju-baju yang lo liat Gue pake cadar Apa-apa tuh Gue kepo ke Ke mana ya Ambasador kalau gak salah Ambasador beli-beli sama Gue tanyakan sama temen gue Udah umrah kan Abis itu gue bilang gini Ini beli di mana ya Gue bilang gitu kan Bajunya lucu Ya lu cari diri di Ambasador Atau dimana gitu-gitu kan Dikasih tau segala macem Gue ke situ Terus beli Gue bilang gini Bu saya itu mau umrah Bisa gak Bahkan anaknya Bisa nanya gitu kan Kayak Bu saya itu mau umrah Tapi gak ngerti nih bajunya apa Terus temen-temen aku tuh udah pake cadar-cadar Kenapa sih aku bilang gitu kan Sampai diajari pake gilbab juga Karena bener-bener baru Gak bisa Gitu kan Terus abis itu Ini setelannya Setelannya ini Ini Gitu-gitu kan Ternyata outlet gue Ternyata masuk loh Nyampe di tanah Padahal gue gak ada beli baju disitu Terus abis itu pas sholat aja ya Gue tuh bawa contek kan Jadi bawa contek kan Masih belum hafal atau gimana? Udah hafal Cuman gue kan Apa yang ditulis sama Misalnya Labek Allah Itu baru tau disitu Jadi pas di bis itu gue catet pake Pulpen di tangan Semua udah mau nyanyi Gini pada waktu Pada baca Pas tuh gue diem Labek Allah Buka dulu google Terus abis itu Pas mau ke Dari kereta Cepat mau ke tanah seci mukanya Ada bacaannya juga kan Buka lagi google Kan dapet bukunya biasanya Dapet bukunya Cuman kan Beda latinnya tuh loh Jadi cara bacanya gimana ya Karena kan bacanya ngucap ya Gimana gitu kan Orang pas sholat aja disana ya Kok orang sholatnya 3 kali Maksudnya Kan gue sekali dulu kan Akhirnya aku nanya Ke jemaah yang lain Kenapa ini 3 kali Aku bilang gitu Ya jadi ada sholat sunnah dulu Baru masuk ke sholat wajibnya Baru ke goibnya Oh gitu Kayak gitu Terus abis itu gue bawa kertas gitu Bener-bener Lo tau gak sih Di sejadanya kertas Sampingnya Biar gak salah Biar gak salah-salah gitu kan Sampai disana kan ada Orang ubek Udah orang apalah segala macem kan Pada nanya Kayak ini apa Kayak gitu Terus aku bilang aku mau alat gitu kan Jadi aku dari Hindu Jadi aku belum terlalu ngerti Gini-gini segala macem Tentang aku salah Sampai nenek-nenek itu Cium tangan gue Tau kayak Parah banget Sumpah kayak minta didoain Tolong doain saya dong Kayak gitu-gitu Sampai nyiumnya tuh bener-bener Sampai nyium gini Sampai itu Hah? Banyak yang ajaib-ajaib ya di tadi Parah Banyak hal-hal yang kayak ini Parah Merinding gak waktu pertama kali Kayak liat Ka'bah dan segala macem Merinding banget Gapakan Enggak bisa nyangka Gue tuh bisa Pas turun ke bawah itu Ngeliat Ka'bah itu ya Sampai gue tuh bisa megang itu Gue gak pernah nyangka banget sih Masya Allah sih Karena emang Kalo aku Ngambil kesimpulannya tuh Kadang yang kita liat kayaknya Wah solehah banget Ibadahnya kenceng Hatinya Gak bersih Itu juga Wallahu alam gitu Ya kan kita ngeliat nih orang Kayaknya wah ini kayaknya orangnya Gak bener nih Kayaknya wah suka main banget Terus segala macem Bener Tapi ternyata Punya hati yang Allah Yang muliakan gitu kan Dari hal-hal yang seperti itu Bener banget Aku disana ya Di Tanah Suci Muka itu ya Gue kan anaknya suka foto-foto gitu kan Terus abis itu kan Gak ada yang fotoin segala macem Tapi gue tuh selalu kayak Manggil-manggil nama bokap gue sendiri Kayak misalnya jalan nih jauh Ya ampun pa ternyata jauh bang Banget ngerti gak sih Karena terus jalan kaki gitu kan Kayak dari hotel ke masjidnya Sehari kita lima kali gitu kan Segala macem Ya ampun pa jalannya capek banget Terus ngeliat burung-burung gitu kan Pengen bikin konten ya Kan anaknya kan gila-gila story Dota di Indonesia ya Iya Kan anaknya gila-gila story Kayak gak mau Apa tuh Ke skip ngampaikan momen gitu loh Terus abis itu Ada bapak-bapak nih Gini dia Dia kamu mau saya fotoin gitu kan Boleh pak Kayak gitu Itu tuh bapak-bapak itu Ngetag berkali-kali tau Gue ketau kan kayak Ini kurang gini pak Kurang gini pak Miring dulu pak Terus saya kayaknya kurang gini pak Kurang gini pak Kurang gini pak Kayak gitu-gitu Dan dia mau lo ngetagin Karena gue gini Kok rata-rata yang fotoin tuh bapak-bapak Apa gue di sini tuh kayak ngeliat sosok bokap gue sendiri gitu Tapi lo ngedagin bokap lo kan Kok parah Godohin Semua bukan bokap aja sih Temen semuanya Godohin sih Saya ini Waktu Pertama kali berangkat umroh itu Kalau liat di video-videonya itu Saya ini kayak Cina kok celuk Ngerti gak Soalnya abu Cina kok celuk abu Cina kok celuk abu Berangkat semua kan pake hijab Terus pake Apa baju gamis Nah Aku loh Gawela geng Terus hijabnya bukan hijab Koplo gitu loh Topi Oh topi iya Pokoknya rambutnya ketutup lah Iya Barang di sana Ketok ngomong Loh kok seragaman Kok ayu-ayu Ih sini aku Paling Kayak Don gitu Makan nih Aku ngantara mama yang ngonon Kaba ini muslimah-muslimah Ibu-ibu berhijab-hijab Mama kok topi-an funky ini gak lagi Tahun ini aku berhasil mengumrahkan mamaku Alhamdulillah Ini yang berangkat berapa orang Hari ini Insya Allah sekitar 53 orang Kalau gitu Ini mamaku kan sendirian Oke Ditemenin ya Insya Allah siap Ditemenin Iya Nanti kalau misalnya ada salah-salah apa Dibilangin dulu ya Oke siap Siap mas Sampai pertama kali gitu Gak apa-apa Gitu Gak apa-apa Baju-baju Murah-murah Indonesia Murah Indonesia Murah Indonesia Jokowi 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 Misalnya gak tuku Tak borong Tak kawai Mari nangoni hotel Mandi Turun makan tuh Aku pakai baju gini Pakai hijab Ya itu Uh Sa Sa grup saya Saya berangkat Hore Caci sudah berubah Gak nanti Cina kocok Ma, koncokku bikin nastar nastar kenapa enak nastar ibu, senenganku aduh mau keras apik pasti enak jadi, enak enak kita coba deh loh ini nastar, ini aku ingat apa ini ya itu gak, aku mau tau aku kamu menyanyain aku 15 September sama Eli hah? apa ini? ya? apa, kamu ada juga nge-penganku gak Mana Jok bucuhin aku loh, nyoyo Aku ini, Mas, mengharap no laki loh, nyoyo Apa sih, Mas? Aku ini mengharap no laki, nyoyo Aku enggak mau bucuhin Gak, enggak bucuh, enggak bucuh, ma Ma esok Mama omrol lagi, Ma, di .. Ma esok, ya Allah Ma esok, nyoyo Aku ternyata berdoa diambari, lo, aku ternyata cestar Eh, mama, mama, mama teman-teman teman-teman Sampai kebetar aku Mama kemarin bilang di video Umrah pertama itu nggobloki Ada orang api Mau bikin mama merasa Supaya umrah gak nggobloki lagi Ini lupa namanya Lintas persada Aku gak tau Tapi aku cek abe apakah ini Aku cek abe Aku cek abe Di PPIU Di umrah pintar Di umrah cerdas Aku gak ngerti Yang penting aku budal Iya ma Di lungkasan Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ini kan aku gak tau Ini kan ada tusennya Tak ibasuit apa setara Menggunakan apa Iya gak ngerti aku Mama tak ajak ketemu Biar orangnya langsungnya ya Iya Mau tak? Mau tak? Eh? Mau gak? Ya maunya Ya Allah Guys 13 September Gak bisa bayang ngelaku Guys aku budal maneng Kok gak cerita nih yuk Tapi yang penting yuk Anak-anak ini dicap Gak cuma cerita Loh orang yang mau Daya banggin Ya ditawarin yuk Ya gini guys Bebas kalian mau umrah Dimanapun kapan Itu namanya kan ibadah Tapi disini Mama Eli Guys Ya Allah Aku mengangkat derajatnya Mama Eli Sampai kayak gini loh Rek Yang pertama diberangkat Nau yuk Sampai anakku Iki yuk Kedua Saya juga sampai iki yuk Aduhnya berkat kita itu Melimpa kaya hujan Seng deres Amin Alhamdulillah Kau budal bareng aku Aku gak enak Nek cinta Aku kan sholat terus Aku kepingin Ya Allah Aku budal Nek Biaya Kondi Urusannya Ya Allah Pokoknya yang penting aku Budal Ya Nah tak perbaiki Sholatku Tak perbaiki Anuku Loh Kok dibahna ini Bang Gak mimpi Gak apa Loh Rek Aku Rek Kemenan Sudikandar ini Dibujuk Ini Amin Andi Umang Di Iki loh Iki loh Bacan 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 Ya Ya apa Ma Mau tau gak Lira percada ini Wimik Sagita Penyanyi dam Itu itu loh Dia malah di umroh Amin ini Aku liat di Youtube Iya Gue tak cerita Ini Komplit Tapi aku Pengen Melok Ya Kan budal bareng aku Ya Terus Terus Amin Uwes Gue tak Duduk Seng Iku Bakso Untuk Jokowi 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 Tidak Bikin gimana Ngeprank Aku Tidak Ngeprank Mama Ini Aku Tidak Ngeprank Ngeprank Mama Aku takut Yang paling Sayang Ya Tapi Tapi Tidak Sayang Aku kan Papat Mas Mama Sekarang Dandia baju Ya Sekarang Bicara Oke Ya Oke Guys Sampai Sampai Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa atimmul hajja Wal umrata Lillah Sempurnakanlah haji Dan umrah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis pula dikatakan Ketika Nabi ditanya Apa itu Islam Antashhadaan la ilaha ilallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa tuqimah salah Wa tuqtiyah zakah Wa tasuma ramadhan Yang terakhir Wa tahujjal baita In istatata ilaihi sabila Melaksanakan Ibadah haji Kalau hajinya duluan baru umrah Namanya Haji Ifrar Kalau umrahnya duluan baru haji Namanya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih